Intro Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya yang ada di ruang Zoom sebelum menyampaikan materi saya ingin menyampaikan satu pantun karena dari Jabar itu biasanya ada pantun Pak nasi ketan ditambah kare jadikan tape buat nostalgia Bapak Ibu selamat sore semoga selalu sehat dan bahagia itu mungkin pantun pembuka dari saya izin saya menyampaikan terkait sharing terkait dengan kualitas dan penggunaan data rutin yang ada di Provinsi Jawa Barat perkenalkan saya Ani Kartini saya dari Tim Transformasi Digital Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ada pun apa saja sih yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore ini saya akan sharing terkait dengan kebijakan tata kelola data di Jawa Barat implementasi penyelenggaraan satu data di Jawa Barat dan strategi satu data Jabar dan nanti di akhir akan disampaikan juga diseminasi informasi kesehatan yang ada di Jawa Barat dan untuk yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan kebijakan tata kelola data yang ada di Provinsi Jawa Barat seperti kita ketahui bahwa gambaran umum di Provinsi Jawa Barat itu Jawa Barat merupakan provinsi yang cukup luas dimana terdapat 27 kabupaten kota dan juga dengan jumlah jiwa yang cukup besar yaitu di 49.405.808 dengan komposisi penduduk laki dan perempuan itu hampir imbang laki-laki di 25 juta dan perempuan di 24 juta dengan cakupan wilayah terdiri dari 18 kabupaten dan juga 9 kota yang miliki 627 kecamatan 645 kelurahan dan 5.312 desa hal ini menghasilkan data yang cukup besar terutama untuk data yang kita lihat di kependudukan di laki-laki dan perempuan itu sekitar 49 juta ini menghasilkan data yang kesehatan yang cukup besar gitu ya seperti kita ketahui bahwa setiap orang setiap jiwa itu mulai dari kandungan sampai dengan masa akhir itu semuanya mempunyai riwayat atau rekod dari data-data terkait dengan kesehatannya untuk itu kita perlu mengolah data ini untuk menjadi data-data yang seperti Bu Fari tadi bilang ya data itu harus berkualitas harus mempunyai nilai sehingga data yang dihasilkannya itu valid ya nah permasalahan sendiri sebelum ada tata kelola di dinas kesehatan itu yang pertama dulu tuh data-data kita itu belum berkualitas itu karena tidak memenuhi standar dan tidak semua data memiliki metadata gitu sistem database sektoral juga belum terpadu dan belum seragam kode referensinya data yang sulit diakses karena data-data itu tersebar di setiap program di setiap bidang tidak ada kejelasan juga dan ada juga tidak ada juga sumber daya manusia untuk mengelola nah dengan adanya kebijakan dari Perpres ya tahun 2019 dan juga ada perubahan kebijakan dari Kemenkes juga terkait dengan tata kelola data di Jawa Barat ini untuk tata kelola data kita dukung dengan penguatan teknologi penyusunan regulasi penyusunan kode induk dan juga kita membentuk kelembagaan salah satunya yaitu transformasi digital dan pengelolaan data di Dinas Kesehatan kita juga menyusun standar dan metadata dan ini disampaikan juga di Pemprov Jabar itu ada kita berkolaborasi dengan bidang statistik di Discom Info dan juga BPS jadi tata kelolanya kita ubah menjadi biar data itu valid dan berkualitas dan ini mungkin mendukung salah satu pilar juga ya untuk di transformasi sistem kesehatan bahwa untuk dijabar sendiri ada misi kedua dari Gubernur Jawa Barat yaitu melahirkan manusia yang berbudaya berkualitas, bahagia, dan produktif hal ini sangat didukung dari ke-6 pilar dan ke-6 pilar ini membutuhkan dukungan dari penggunaan data pengambilan kebijakan berbasis data dan juga penggunaan teknologi dan seperti kita ketahui masalah yang klasik mungkin ini di nasional dan juga kami di Jawa Barat bahwa data-data kesehatan itu tersebar di beberapa fasilitas kesehatan dengan ragam aplikasi yang berbeda data yang sama di input di aplikasi yang berbeda-beda dan tidak ada integrasi dan dengan adanya kebijakan Kemenkes saat ini untuk penggunaan satu sehat itu mendorong kita untuk lebih baik dalam tata kelola data dan menghasilkan data kesehatan yang lebih berkualitas dan ini adalah kebijakan yang terkait dengan tata kelola data yang ada di di Jawa Barat kita berkiblat ke Rensetanya Kemenkes ke Permenkes nomor 8 juga tentang 18 tentang satu data dan juga untuk Jawa Barat itu ada khusus Pergub tentang satu data yaitu Pergub nomor 47 tahun 2022 ini adalah turunan dari satu datanya Kemenkes tahun 2022 dan selanjutnya terkait dengan izin untuk kelembagaan sendiri di Dinas Kesehatan kita membentuk satu tim khusus untuk tata kelola data disini kita membentuk tim transformasi digital dimana pengarahnya langsung dibawah Sekretaris Dinas Kesehatan ada ketua tim nah di koordinator data itu ada koordinator data dan informasi untuk penunjang pengelolaan data kita menggunakan IT juga dengan adanya koordinator IT di dalamnya dan dibawahnya ada pengelola-pengelola data gitu jadi untuk menghasilkan tadi kualitas data membentuk data yang valid itu didukung oleh tim kerja yang seperti kita sudah susun ya tim kerja transformasi digital dan kebijakan pendukung sendiri disini kan untuk di Jawa Barat sendiri untuk tata kelola data selain regulasi kita juga memanfaatkan teknologi dan teknologi ini kita berkolaborasi dengan unit kerja terkait misalnya disini terkait dengan teknologi kita ada diskominfo ada JDS dan juga di kita sendiri ya di Dinas Kesehatan sendiri kita membangun pusat data dan informasi kesehatan untuk diintegrasikan dengan ekosistem data Jabar dan nanti di akhir saya akan jelaskan apa saja ekosistem data di Jawa Barat yang bisa diakses masyarakat dan seperti apa pertukaran datanya dan untuk SDM sendiri untuk menjaga kualitas data di Jawa Barat kita berkolaborasi dengan menyusun adanya cap group bersama jadi di dalam cap group itu ada tim satu peta satu data daerah jadi Dinas Kesehatan merupakan bagian dari kolaborasi pentahelik yang ada di Jawa Barat untuk tata kelola data dan ini terkait dengan cap group satu data juga ini ada forumnya jadi kita untuk bertukar data untuk saling diskusi terkait dengan pemanfaatan data itu juga sama ada di forum satu data Jawa Barat nah untuk implementasi penyelenggaraan satu data di Jawa Barat seperti kita ketahui bahwa data-data di kelola itu berasal dari rumah sakit puskesmas jejaring rumah sakit dan juga jejaring puskesmas di sini seperti kita ketahui di 27 kabupaten kota itu terdapat 411 rumah sakit dan jumlah puskesmasnya 1106 dan ini menghasilkan 358 data set yang sudah terpublish di dalam Open Data Jabar dan 358 data set ini merupakan jumlah data yang besar yang perlu dikelola dan juga dimanage dengan baik karena data tersebut merupakan data-data yang akan disajikan ke publik atau ke perangkat daerah lain yang akan dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan ataupun untuk melakukan riset dan penelitian nah ini mungkin salah satu data yang kita ambil dari maturitasnya digital di Jawa Barat yang untuk rumah sakit bahwa di rumah sakit sendiri nilai maturitas digitalnya untuk Jawa Barat masih 3 dan ini adalah data yang kita jadikan dasar untuk menjadi penguatan di aspek dasar ini harus bagaimana dengan DMI-nya masih 3 berarti harus ada leadership governance tata kelola yang baik regulasi kebijakan standarisasi dan sumber daya untuk mendorong penataan data di fasilitas kesehatan ini adalah contoh yang saya ambil ini untuk maturitas di rumah sakit karena rumah sakit itu merupakan lingkup layanan kesehatan yang cukup kompleks dan sehingga dengan adanya penataan di level fashion case itu tadi optimalisasi aliran data dan integrasi data bisa lebih maksimal dan diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja di pelayanan kesehatan dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi dan pada akhirnya data yang tersaji yang disampaikan oleh past case itu menjadi bahan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik nah ini adalah peran data ya kalau di Provinsi Jawa Barat sendiri data-data terkait dengan kesehatan itu sering digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan analisi situasi mengidentifikasi masalah menetapkan prioritas menentukan tujuan mengkaji hambatan menyusun rencana menetapkan sasaran menyusun jadwal pelaksanaan dan untuk mengorganisasi staff juga dan seperti biasa juga untuk perencanaan anggaran dari data-data yang sudah terkumpul biasanya dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan untuk perencanaan pelaksanaan dan juga untuk melakukan evaluasi jadi dari pembangunan itu berawal dari data dan juga menghasilkan data yang dilakukan untuk melakukan evaluasi monitoring mengendalian dan juga penyusunan dan penetapan rencana dan seperti kita ketahui bahwa data-data saat ini kan belum belum ter apa ter integrasi dengan baik dan harapannya kan dengan adanya integrasi data dengan satu sehat itu kita bisa bisa lebih linier ya tidak lagi ada rumah sakit lapor kemana dari puskesmas lapor kemana jadi lebih jelas lagi untuk terkait dengan pelaporan data dan diharapkan dengan adanya pengelolaan data yang baik itu terjadinya satu data kesehatan di Provinsi Jawa Barat kita juga berkolaborasi dengan Diskom Info dan juga Kementerian Kesehatan untuk interoperabilitas beberapa aplikasi yang saat ini terpisah-pisah dari program yang ada di Kementerian Kesehatan dan untuk strategi untuk tata kelola di Jawa Barat sendiri yang pertama itu adanya komitmen satu data jabar dan dari komitmen itu semua perangkat daerah melakukan penanda tanganan kesepakatan untuk berkomitmen membangun satu data jabar dan yang kedua kita membentuk juga jawara data dan jawara data ini dibentuk untuk melakukan koordinasi konsolidasi dan memastikan data-data yang ada di perangkat daerah sebagai produsen data dan wali data itu valid dan juga membentuk tim transformasi digital untuk tata kelola data dengan dukungan teknologi digital dan di Jabar sendiri kita membentuk tim optim ini adalah tim dari beberapa perangkat daerah yang tergabung untuk pertukaran data dan kolaborasi juga dengan pihak-pihak pendidikan universitas dan juga lembaga pendidikan lainnya dan ini adalah salah satu komitmen di Jawa Barat terkait dengan satu data dan salah satunya adalah dinas kesehatan sebagai produsen data dan wali data pendukung di Jawa Barat karena kita khusus data kesehatan dan ini jawara data jawara data itu dari setiap perangkat daerah di dinas kesehatan sendiri ada tiga orang dan ini yang menjadi pengelola data untuk berbagi pakai di portal satu data Jabar nah ini ada kolaborasi dengan berbagai pihak yaitu ada BKKBN ada pusat data dan informasi dan 27 kabupaten kota dan beberapa universitas yang support terhadap dengan pengelolaan data ini di Jawa Barat ini team of team bentuknya kita menjadi team bagian dari perangkat daerah lain dan juga menjadi team di internal jadi kita ada team eksternal dan ada team internal untuk melakukan pengelolaan data di Jawa Barat ini implementasi peningkatan kualitas ketersediaan data kita sering juga rakor satu data Jawa Barat dan kita juga sering mengundang dari Kementerian Kesehatan untuk juga melatih kabupaten kota terkait dengan kualitas data dan beberapa kegiatan yang kita lakukan juga terkait dengan peningkatan kualitas kapasitas dari pengelola data ini juga sama dengan kolaborasi pentahelik dengan perguruan tinggi dengan UMPAD dengan UPI dan juga dengan ITB dan untuk 2002 juga di Jabar juga kita di bekerjasama dengan Disko Minpo itu ada dataton Jabar Geostat jadi ada perlombaan terkait dengan pengelolaan data nah ini terkait dengan peningkatan kualitas SDM untuk tetap menjaga kualitas data kesehatan itu tetap valid dan data yang tersaji ke publik bukan data-data yang dipastikan kevalidan dan keakuratannya kita juga mengadakan beberapa pelatihan ber berkolaborasi dengan bidang statistik yang ada di sekominfo yang ada di BPS dan pelatihan-pelatihan terkait dengan visualisasi data dan tata kelola data dan ini adalah diseminasi data yang ada di Pemprov Jabar di dinas kesehatan sendiri kita mempunyai satu data dinas kesehatan itu sebagai visualisasi dari data-data yang kita kelola data bidang data rutin yang kita olah yang ditarik dari aplikasi-aplikasi yang kita centralkan di dalam pusat data dan informasi kesehatan dan ini terintegrasi dengan dashboard Jabar open data Jabar satu data Jabar dan satu peta Jabar ini adalah termasuk ekosistem data Jabar dan ini seperti kita ketahui bahwa di seminasi data ini kita juga karena tadi kita sudah ber apa mempunyai SKAT bersama terkait dengan tata kelola jadi di Jabar sendiri kita ada satu data Jabar prop.go.id disini kelola bagi pakai data yang dengan akurat dan cepat untuk internal dinas kesehatan dan juga perangkat daerah lain di Provinsi Jawa Barat jadi kita bisa melakukan pertukaran data baik itu kita memerlukan data pendudukan misalnya dari BKKBN atau dari perangkat daerah terkait dan ini juga untuk transparasi data dan informasi publik di pemerintah jahera Jawa Barat juga kita masuk di open data Jawa Barat dan ini bisa diakses oleh publik di link di bawah ini dan untuk geopasial kita termasuk di satu peta Jabar dan kita bisa lihat nanti disana juga terkait dengan sebaran sebaran peta sebaran misalnya puskesmas stunting dan lainnya nah untuk selanjutnya ini juga untuk di internal dinas kesehatan sendiri kita mempunyai summary dashboard untuk kebutuhan managerial biasanya untuk penguatan tata kelola program penguatan tata kelola klinis penguatan tata kelola manajemen dan juga sebagai knowledge manajemen yang jadi bahan untuk penelitian dan diharapkan dengan adanya data-data yang akurat yang valid yang ditampilkan dalam bentuk visualisasi yang mudah dibaca dan sebagainya ini menjadi kemudahan dalam pengambilan keputusan dan juga yang dijadikan untuk penguatan tadi penguatan program penguatan tata kelola klinis untuk penguatan manajemen dan harapannya dengan adanya pengambilan keputusan di kesehatan yang baik dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dan ini contoh untuk portal jabar satu peta jabar ini untuk geospasial untuk kita bisa melihat sebaran puskesmas dan lainnya ini untuk tadi yang satu data jabar ini pertukaran data antar perangkat daerah jadi data kita sudah publish untuk data-data kesehatan yang data-data yang bisa diopen yang tidak dikecualikan itu bisa dipertukarkan data di satu data jabar dan ini setiap perangkat daerah mempunyai jin masing-masing jadi kita bisa bertukar data dengan perangkat daerah lain nah ini untuk diseminasi data juga kita juga menggunakan ASDK dan visualisasi data juga di sana untuk melaporkan data-data juga ada juga di sana dan untuk dengan BPS ada SIMDASI untuk data kesehatan juga ada dengan BAPENAS dan ini salah satu melalui open data jabar jadi dengan visualisasi infografik bentuknya kita bisa bisa mencari sebanyak-banyaknya data kesehatan yang sudah tadi sudah dilakukan validasi sudah dilakukan kurasinya sudah dinilai nah baru kita visualisasi dan dipublish ke masyarakat nah ini adalah salah satu penghargaan dari Pemprov Jabar untuk Dinas Kesehatan terkait dengan tata kelola data dan ini baru di hari kemarin 30 November Dinas Kesehatan juga meraih kategori perangkat daerah yang terinformatif karena informasi-informasi yang ada di dikeluarkan di open data jabar di satu peta dan sebagainya itu adalah banyak yang diakses oleh publik mungkin saya tutup demikian presentasi dari saya saya tadi sudah pantun pembuka saya ingin juga menutup dengan pantun penutup di punggungku sudah ada pelana biar joki duduknya betah data ini sangat berguna dalam mengambil kebijakan pemerintah mungkin itu Pak dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati